Senin tanggal 5 Oktober merupakan peringatan Hari Guru Sedunia ke-21. Inisiatif ini ditetapkan oleh UNESCO yang menyeroti perjuangan para pendidik di belahan dunia dalam mengajar anak-anak di berbagai kondisi sulit, seperti intimidasi di Pakistan, konflik suriah, dan kemiskinan di Vietnam. Banyak sekolah yang memiliki sedikit guru dan minimnya perlengkapan sekolah, bahkan ada yang tidak memiliki gedung. Namun, para guru tetap berdedikasi dalam mengajar. Anak-anak pun tampak bersedia belajar di mana saja, di koridor, di kapal, dan di bawah terik matahari. Saat jumlah murid sekolah dasar meningkat, sekitar 120 juta anak tidak bisa hadir. Untuk mencapai tujuan pendidikan universal tahun 2020, maka UNESCO membutuhkan 12,5 juta guru rekrutan. Hari Guru Sedunia dicanangkan ke berbagai negara untuk mencari dan menangani masalah guru. serta memperdayakan mereka dengan pelatihan sebagai kunci menuju tahun 2020.